Hai teman-teman pernah mendengar obat yang bernama si proler apa kegunaannya simak video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman welcome back to my youtube channel again terima kasih atas kunjungannya ke channel ini dan bagaimana kabarnya semoga sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun jual kali ini kita akan membahas obat yang bernama si proler obat ini cukup lumayan mahal ya harga tertingginya 292.867 rupiah per blister jadi apa fungsi daripada obat ini sebelum kita lanjut untuk menontonnya jangan lupa untuk like comment subscribe share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini dan aktifin lonceng notifikasinya agar teman-teman update selalu nonton video yang saya bagikan jadi tidak lama-lama lagi posisi obat ini tiap tablet mengandung pramipeksol di hidroklorida 0,375 miligram siprol ini merupakan sediaan obat yang mengandung jar aktif pramipeksol siprol termasuk ke dalam golongan agonis dopamin yang bekerja dengan membantu mengembalikan keseimbangan cat alami tertentu atau dopamin di otak pramipeksol dapat meningkatkan kemampuan untuk bergerak dan menurunkan goncangan atau tremor kegakuan gerakan melambat dan ketidakseimbangan kombinasi bersamaan depodopa untuk terapi parkinson idiopatik indikasi daripada siprol ini digunakan sebagai mencegah gejala penyakit parkinson idiopatik dengan atau tanpa depodopa dosis daripada siprol R ini yaitu awal 1 tablet per hari terbagi dalam 3 dosis dan dapat ditingkatkan dalam 5-7 hari dosis pemeliharaan 1 tablet 0,375 miligram per hari dan maksimal 4,5 miligram per hari perhatian jika mengkonsumsi obat ini yaitu gangguan ginja, gangguan psikotik, penyakit tardio, paspular berat, hamil, dan menyusui hindari penghentian terapi secara mendadak karena dapat mengganggu kemampuan mengendarai dan mengoperasikan mesin jadi efek samping daripada siprol ini yaitu mua, berkeringat, merasa pusing, pingsan, halusinasi, dan nyeri otot tertekan atau letih dengan demam atau gejala peluh dan urin berwarna gelap jadi teman-teman jika mengkonsumsi obat ini obat ini adalah obat kerat jadi harus selalu di bawah pengawasan dokter obat ini seperti yang saya terangkan sebelumnya obat ini boleh dikonsumsi bersama obat lepo-dopa yang pernah saya upload sebelumnya teman-teman boleh scroll kembali mana tahu bermanfaat yaitu obat lepa-reson bisa dikonsumsi berkombinasi dengan obat siprol ini atau tanpa obat lepo-dopa jadi itu infonya jika ada teman-teman yang ingin menanyakan mengenai obat ini silahkan komen di bawah atau obat apa yang akan saya bahas untuk video selanjutnya juga komen di bawah kritik dan saran yang membangun saya harapkan demi berkembangnya channel ini dan teman-teman jika ada juga yang mengkonsumsi obat ini silahkan komen di bawah untuk berbagi kepada teman-teman yang lain tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu sangat luar biasa jadi dengan sehat kita dapat melakukan aktivitas segalanya untuk teman-teman semua itu saja pesan dari saya dan infonya salam sehat lahir dan batin thank you for watching wual Salam sub indo by broth3rmax